Ada waktu, tuh berduka, ada waktu, tuh bersuka Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara membeli Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa Tuhan Alam Bapak kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhan Sehingga sore hari ini kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengikuti persekutuan doa secara online Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Dan setiap doa yang akan kami sampaikan bersama-sama di dalam pelayanan sore hari Tuhan pimpin waktu yang singkat ini, Tuhan menjaga memelihara dan Tuhan memimpin persekutuan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, amin Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita melihatkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Memulaikan nama Tuhan dalam satu pujian indah pada waktinya Ada waktu untuk berduka Ada waktu untuk berduka Ada waktu untuk berdiam Ada waktu untuk berkata Namun di atas segalanya Ku tahu Allah ku bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi yang mengasihinya Di saat yang ku alami Tak seperti yang ku ingini Di saat tiada jawaban Mengapa harus terjadi Namun di atas segalanya Ku tahu Allah ku bekerja Ku tahu Allah ku bekerja Mendatangkan kebaikan Bagi yang mengasihinya Bagi yang mengasihinya Setelah ku Indah pada waktunya Indah pada waktunya Indah pada waktunya Di saat tiada jawaban Di saat tiada jawaban Indah pada waktunya Mungkin tak ku pahami Bagi yang mengasihinya Aku alami Namun ku tahu pasti Kasih Allah ku Takkan berhentikanku Seserahkan semua Pergumulanku Padamu Yesus Karena ku tahu pasti Semuanya akan jadi Indah pada waktunya Semuanya akan jadi Indah pada waktunya Semuanya akan jadi Indah pada waktunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama merenungkan Satu firman Tuhan Saya mengambil satu topik Satu tema Yaitu hidup yang berhasil Adalah rencana Tuhan Kita sama-sama membuka Ayat Alkitab Kita semuanya Kita buka Ayuk 42 Ayat 1 Sampai yang 6 Ayuk 42 Ayat 1 Sampai yang 6 Bapak Ibu Saya akan membantu Membacakan Untuk ayat yang ke 42 Ayat yang ke-42 Saja Aku tahu Bahwa engkau Sanggup melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada Rencanamu Yang gagal Tema hari ini Adalah hidup yang berhasil Adalah rencana Tuhan Bukan berarti Kita yang tidak berhasil Di luar rencana Tuhan Bukan Menjadi orang yang gagal Dan terpuruk Melainkan menjadi orang Yang berhasil Dan sukses Dalam segala hal Mungkinkah Sangat mungkin Bapak Ibu Karena hidup Yang berhasil Dan diberkati Adalah rencana Tuhan Bagi anak-anaknya Memang untuk berhasil Tidak semudah Kita membalukkan Tangan Seperti ini Tidak semudah itu Tapi Terkadang kita harus Menghadapi Banyak sekali ujian Kita banyak menghadapi Perjuangan yang berat Pengorbanan yang berat Dan tantangan Dan harga yang harus Dibayar Oleh setiap kita Banyak contoh Tokoh yang besar Dalam Alkitab Sebelum mengalami Pengenapan janji Tuhan Dan diberkati Harus mengalami Proses demi proses Terlebih dahulu Seperti Tokoh Yusuf Musa Yusuf Yusuf Ayub Daud Dan lain-lainnya Tapi sore hari ini Kita akan bersama-sama Belajar tentang kehidupan Seorang Ayub Siapakah Ayub Ayub adalah Seorang yang berhasil Di dalam keluarganya Dan di dalam usahanya Sebagai orang yang berhasil Bukan berarti Ayub tidak pernah gagal Di dalam kehidupannya Ayub pun Harus mengalami Kegagalan Demi kegagalan Penderitaan Demi penderitaan Keterburukan Namun Ayub tidak pernah menyerah Dan putus asa Di tengah jalan Ia tetap bangkit Dan mengarahkan Pandangannya Kepada Tuhan Ayub tetap bersyukur Kepada Tuhan Di tengah-tengah Keterburukan Ayub masih bisa Bergantung Kepada Tuhan Sepenuhnya Mungkin kita tidak mengalami Penderitaan Kesulitan Keterburukan Seperti Ayub Anak-anaknya Harus mati semuanya Hartanya Harus hilang semuanya Ditelan apapun Dirampok Kena badai Dan segala macam Hilang dan habis semuanya Yang di hari dulu kaya Terus terburuk Habis sama sekali Bahkan dia sampai sakit Dia sakit Hanya bisa Saya jadi Menggaruk-garuk Boroknya Dan segala macam Dia jatuh miskin Dan tidak punya apa-apa Orang yang dulunya kaya Jatuh miskin Sejatuh-jatuhnya Mungkin kita tidak mengalami Keterburukan Seperti yang Ayub alami Tapi di tengah-tengah Keterburukan Ayub Dia bisa berkata Dan dengan telanjang Aku keluar Dari kandungan ibuku Dengan telanjang Juga aku akan Kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Dia Setelah mengalami Keterburukan Kehilangan harta Kehilangan anak-anaknya Ayub masih bisa berkata Seperti demikian Di dalam Ayub Ayat 1 Fasal 1 Ayat yang 21 Bapak Ibu bisa Baca di rumah Masing-masing Setelah itu Dia juga dicelah Mereka istrinya Untuk Mengutuki Tuhannya Tapi apa yang dikatakan Ayub Apakah kita mau Menerima yang baik Dari Allah Tetapi tidak Memerima yang buruk Dalam Kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dengan bibirnya Di dalam Ayub Fasal 2 Ayat yang ke 10 Gagal bukan Akhir Daripada Segala-galanya Tetaplah Mengucap syukur Seperti Ayub Karena Kegagalan bukan Rencana Tuhan Walaupun Tergagalan Tuhan Mengizinkan Kejatuhan kita Kegagalan kita Di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Karena apa Biasanya kita Gagal Jatuh Dan terburuk Supaya Tuhan Mengizinkan terjadi Supaya kita tidak Somboh Supaya kita tidak Anggur Supaya kita tidak Tinggi hati Di dalam Tuhan Mungkin selama ini Kita mengandalkan Kekuatan sendiri Dan tidak Melibatkan Tuhan Dalam setiap Rencana kita Kadang kita Kegijinkan gagal Supaya kita Tidak tinggi hati Dan mengajar kita Berharap Dan bergantung Kepada Tuhan Dalam segala hal Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Suatu hari Ada seorang guru Sekolah Minggu Berbicara dan Bertanya kepada saya Pak Hadi Kenapa Tuhan Tidak mengizinkan Satu keluarga Keluargaku Beribadah bersama Di hari Minggu Mengapa Tuhan Tidak mengizinkan Keluarga kami Diberkati Kenapa Kesusahan Tiap hari Yang kami alami Untuk memenuhi Kebutuhan kami Sekeluarga Untuk memperlengkapi Anak-anak kami Sekolah Kami membutuhkan Keterluan Harta benda Dan segala macam Untuk memperlengkapi Kebutuhan kehidupan Keluarga kami Kenapa Tuhan Tidak mengizinkan Kami sekeluarga Bisa beribadah Karena suami Harus bekerja Pada hari Minggu Jawaban saya Bukankah Ibadah di hari Minggu Bersama keluarga Adalah pilihan kita Tidak bisa Pak Karena harus bekerja Di hari Minggu Dia berkata Seperti ini Bukankah Kerja hari Minggu Juga pilihan kita Nanti dipecat Pak Dia ngomong begitu Kepada saya Cari kerjaan Yang hari Minggu Ya hari Minggu Supaya bisa beribadah Kepada Tuhan Satu keluarga Kenapa keluarga susah Dan tidak diberkati Pilihan juga Menurut saya Kita mau diberkati Kerja keras Kita mau diberkati Kerja sungguh-sungguh Sambil terus berdoa Kepada Tuhan Kerja dengan cerdas Kerja dengan sepenuh waktu Kerja dengan berpikir Dan mengandalkan Tuhan Maka Tuhan pasti akan Memberkati Tuhan pasti akan melihat Bagaimana Pekerjaan kita Kesungguhan kita Dalam bekerja Memang Tidak terlepas Daripada kepandian kita Kemampuan kita Yang Tuhan berikan Sehingga kita Benar-benar Berusaha dengan sepenuh waktu Berusaha dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan Akan Menyediakan Adanya Kerja keras Sungguh-sungguh Sambil terus berdoa Carikan yang tepat Pekerjaan Supaya terus Tuhan memberkati Kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Sukses Beratinya Ayub sangat Melihat bagaimana Kesulitanku dan Sedangkan Ayo tidak Bersalah kepada Tuhan Meskipun dia sedikit Sudah Tuhan Ini pekerjaannya Ngeringan-ringan Tuhan kita juga Mampu Bapak Ibu Mari kita belajar Mungkin sering Sering kita lakukan Bahkan mungkin Saya juga sering Melakukan itu Tapi Marilah kita Sepenuhnya bergantung Berserah kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dalam setiap Keadaan kita Karena Tuhan Merancangkan Sesuatu Kebaikan Di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita memang Tidak melihat Di Alkitab Bagaimana Diceritakan Tiba-tiba Kekayaan Ayub Bisa kembali Kuli Bahkan dua kali lipat Bahkan dikembalikan Anaknya Jadi sepuluh orang Kembali Kemudian dengan Singkat sekali Diceritakan Tuhan Mengembalikan Harta bendanya Dua kali lipat Dan Tuhan Memberkati Tuhan Merancangkan Hal-hal yang baik Di dalam kehidupan Ayub Meskipun Tuhan Mengizinkan Penderitaan sesalah Bagaimana dengan Kehidupan kita Anak-anak Tuhan Di tengah proses Yang ada Ayub tidak keluar Dari jalan Tuhan Dan tetap Menekat Kepada Tuhan Tetap Bersandar kepada Janji Tuhan Tuhan memberkati Ayub Dua kali lipat Dari segala Kepunyaannya Yang dah Mari Bapak Ibu Semuanya Jemaat yang dikasih Tuhan Mari belajar Dari seorang Toko Ayub Mari belajar Terus bergantung Pada Tuhan Yesus Sepenuhnya Karena Keberhasilan Seseorang Adalah rencana Tuhan Yang Tuhan Isinkan Kita alami Pribadi Tiap pribadi Mari Bapak Ibu Tuhan Merencanakan Hal yang baik Dan bergantung Kalau kita bergantung Mari kita bergantung Mari kita bergantung Tuhan kami bersyukur Kalau sore hari ini Tuhan mengingatkan Bagaimana hidup yang berhasil Adalah rencana Tuhan Yang baik Di dalam setiap Anak-anaknya Kami mau belajar Kehidupan kita semua Yang dalam keadaan Dengan segala keadaan Untuk bergantung Kepada Tuhan Ibu Ari Mandan Ibu Ibnu Saudari Lulu Putri Bukaryani Bapak Erwan Bapak Edi S Ibu Hirti Mospeidono Mulyo Dan setiap jemaatmu Yang lanjut usia Bapak Isak Bapak Adi Wikatono Bapak Sutopo Ibu Iraman Pak Ari Mandan Ibu Heri Pak Win Dan juga Ibu Minato Kita berdoa Bersama-sama Bila Tuhan terus Memberikan kesehatan Kekuatan untuk Sihak jemaatmu Yang dalam keadaan sakit Mengalami sakit-penyakit Bila Tuhan memberikan Kekuatan Memberikan kesehatan Tuhan memulihkan Karena Tuhan adalah Dokter daripada Segala dokter Melalui obat Melalui Perawatan-perawatan Dan setiap Apa yang dilakukan Oleh setiap jemaatmu Yang dalam keadaan Lemah tubuh dan sakit Biarlah Tuhan Menjama memulihkan Biarlah kasih sayang Tuhan Memberikan kesegaran Dan kesehatan Sehingga setiap jemaatmu Yang sakit dan penyakit Bisa dipulihkan kembali Dan bisa disembuhkan kembali Untuk bisa beribadah Dan berbakti kepada Tuhan Tuhan kami juga berdoa Untuk setiap jemaatmu Yang lanjut usia Tuhan berikan semangat Kepada setiap jemaatmu Tuhan berikan kondisi Tuhu fisik yang baik Yang sehat Untuk terus rajin beribadah Untuk terus rajin beraktifitas Mereka punya sukacita Di dalam kehidupan Mengirim Tuhan Hari kehan Kami juga berdoakan Untuk setiap jemaatmu Yang di dalam perkumpulan pekerjaan Tuhan memang Akhir-akhir ini Sangat sulit Di dalam pekerjaan Keadaan kondisi pandemi Yang saat ini mungkin Daripada setiap jemaat Ada beberapa jemaat Yang mungkin kehilangan pekerjaan Tuhan yang menolong Tuhan yang menolong Mungkin mendapatkan pekerjaan Yang baru Pekerjaan yang lebih baik lagi Di tengah-tengah Kesulitan kehidupan keluarga Tuhan kami juga menyerahkan Untuk setiap jemaatmu Yang mengalami sakit Yang mungkin isoman di rumah Mereka Tuhan Tuhan jama dan pulihkan Kembalikan mereka Bisa sehat kembali Daripada Sakit penyakit Yang dialami sakit Supaya mereka bisa Beribadah kembali Kepada Tuhan Tuhan tolong Setiap jemaatmu Yang sudah kami sebutkan Yang sudah kami doakan bersama Biarlah Tuhan menjama Memulihkan Memberikan semangat Memberikan jalan keluar Kepada setiap jemaatmu Yang sudah kami Dukung di dalam pekerjaan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pokok doa yang kedua Kita bersama-sama berdoa Untuk seluruh Personel Di dalam Kelayanan gereja kita Kita berdoa Untuk seluruh Anggota majelis gereja kita Dan keluarga Kita berdoa Untuk pengurus-pengurus Komisi Mulai dari Komisi Sekolah Minggu Komisi Remaja Komisi PPD Komisi PPD Pemuda Dewasa Dan juga Komisi-komisi yang baik Kita mendoakan agar Setiap Kegiatan di dalam gereja Setiap Kepengurusan di dalam gereja Bisa berjalan dengan sebaik mungkin Bila terus berjalan sama Dengan sebaik mungkin Bila nama Tuhan Di permuliakan Melalui pengurus-pengurus gereja Yang ada Saat ini Kita juga Mendoakan Sekolah Kristen Belita Kasih Yang kita cintai bersama Sekolah Kristen Yang Tuhan Percayakan Kepada setiap kita Untuk Kereja kita menjadi berkat Melalui Sekolah Kristen Belita Kasih Anak-anak di kota Bisa dimenangkan Bisa diselamatkan Untuk percaya Kepada Tuhan Kita berdoa untuk Yayasan Kita berdoa untuk Koordinator sekolah Kita berdoa untuk Kepala sekolah Kita berdoa untuk Guru-guru Untuk staff Dan para karyawan Kita juga berdoa Untuk penerimaan Murid baru Yang akan berlangsung Beberapa bulan ke depan Sehingga Sekolah Kristen Bisa memenuhi kuota Sekolah Belita Kasih Bisa memenuhi kuota Daripada Jumlah Murid-murid Yang ditargetkan Kita berdoa Untuk keuangan Operasional Daripada sekolah Yang terus Masih membutuhkan Biaya yang Cukup besar Kalau lebih 15 Sampai 20 juta Dan tiap undang Kita harus subsidi Tapi Tuhan Cukupkan Dan Tuhan Sedihakan Kita berdoa juga Terus Biarlah sekolah Kristen Berita Kasih Bisa menjadi berkat Buat kuota Ramam Pada umumnya Kita berdoakan Untuk seluruh Pemurus personel Pelayanan Untuk sekolah Kristen Berita Kasih Tuhan kami berdoa Saat ini Kami menyerahkan Untuk seluruh Personel Di gereja Kami berdoa Untuk seluruh Kepengurusan Majelis yang ada Dan juga keluarga Bagi pada Majelis-majelis yang ada Biarlah Tuhan Setiap majelis yang ada Benar-benar memikirkan Benar-benar Membuat program Yang baik Yang cocok Untuk kebutuhan Setiap jemaatmu Di gereja Mereka berdoa Mereka berdoakan Setiap kegiatan Kegiatan yang ada Sehingga Setiap jemaatmu Bisa mendapatkan Manfaat Daripada Kemajelis yang ada Mereka peduli Terus Tuhan berikan Kesehatan Kekuatan Untuk mereka Setiap majelismu Benar-benar berperan Di dalam setiap Pelayanan yang ada Di gereja Kami juga mendoakan Setiap komisi-komisi Yang ada Biarlah semuanya Bisa bersatu padu Melayani Tuhan Dengan sungguh Dan gereja Tuhan Bisa terus maju Dan berkembang Dan nama Tuhan Dipermuliakan Tuhan kami juga Tidak lupa Mendoakan Sekolah Kristen Berita Kasih Yang saat ini Tuhan percayakan Tuhan biarlah melalui Sekolah Kristen Berita Kasih Yang Tuhan Percayakan dalam Gereja kami Tuhan pakai Sekolah Kristen Berita Kasih Menjadi berkat Di kota Walang Pada umumnya Terus menjangkau Jiwa-jiwa yang baru Anak-anak yang baru Untuk kembali Belajarkan firman Tuhan Melalui sekolah Mereka diperlengkapi Mereka dibawa Kepada Tuhan Untuk percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai jurus Selamat mereka Pribadi Lepas pribadi Tuhan pakai sekolah ini Tuhan berkati Kebutuhan operasional Yang tidak sedikit Tuhan berlengkapi Dari semuanya Dari yayasan Koordinator Kepala sekolah Dan juga para guru Biar semuanya Kami bersatu padu Melayani Tuhan Dengan sumbu Dan nama Tuhan Dipermuliakan Melalui sekolah Kristus Dan Tuhan Terutama untuk Operasional biaya Yang cukup besar Tapi kami yakin Dan percaya Bahwa Tuhan Yang menyediakan Tuhan yang Memperlengkapi Setiap kami Terus Mengirim Sekolah ini Menjadi berkat Di kota Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Setiap seluruh doa Yang sudah kami doakan bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Pokok doa yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita berdoa bersama-sama Untuk bangsa Dan negara Yang tidak cintai bersama Bangsa Indonesia Saat ini Bapak Ibu Kita tahu sendiri Dalam minggu yang lalu Bapak Presiden Jokowi Dan juga para menteri Dan juga para kubinur Sudah Meresmikan Perletaan batu pertama Atau pembangunan IKN Ibu kota Negara yang baru Ibu kota Nusantara Tuhan Bila melalui pemindahan Ibu kota yang baru nanti Pemerataan Pembangunan bisa berjalan Dengan sebaik mungkin Kemudian Perhatian Pemerintahan pusat Kepada pulau-pulau Yang kecil Yang terpercil Yang mungkin Yang belum Tersentuh oleh pembangunan Bisa berjalan dengan sebaik mungkin Tuhan pimpin Pemindahan Ibu kota yang baru Sampai akhir 2024 Berjalan dengan sebaik mungkin Pakai Presiden Jokowi Wakil Presiden Dan juga para menteri Dan juga kubinur-kubinur Untuk terus mendukung Pemindahan Ibu kota yang baru Bisa berjalan dengan sebaik mungkin Sehingga Seluruh masyarakat Indonesia Mendapatkan manfaatnya Kita berdoa juga untuk ekonomi Indonesia Kita berdoa untuk politik yang global Kita berdoa juga untuk program vaksinasi pemerintah Supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin Kita berdoa juga untuk penanganan bencana alam Banjir Kebapuwi dan yang lain-lainnya Yang ada di daerah Indonesia Mari kita bersama-sama Berdoa untuk negara Indonesia Yang kita cintai Tuhan kami mendoakan malam hari ini Untuk proses daripada Pemindahan Ibu kota yang baru Dari Jakarta ke Kalimantan Tuhan tolong setiap personel Presiden yang mengatur Yang mengelola Yang menjadi panglimah Untuk memindahan Ibu kota yang baru Supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin Dan juga sudah dipilih Kepala daerah Untuk Ibu kota Nusantara yang baru Tuhan tolong Setiap masyarakat di Indonesia Bisa mendukung dan saling mendoakan Terus bekerja sama Mendukung proyek Pemindahan Ibu kota yang baru Sehingga pada saatnya nanti Ibu kota bisa pindah Dengan baik Setiap personel Yang melayani Di Ibu kota yang baru Benar-benar bisa Tuhan Persiapkan Semuanya yang bisa berjalan dengan sebaik mungkin Dan Indonesia Semakin ke depan Semakin lebih Makmur Semakin lebih sejahtera Dan lebih baik lagi Tuhan tolong Presiden Dan juga jajarannya Bisa melakukan tugas Dan tanggung jawab Pendidikan sebaik mungkin Kami juga mendoakan Ke ekonomi Yang ada di Indonesia Saat ini Kehidupan ekonomi Dan juga kehidupan politik Yang ada di negara kami Biarlah Tuhan Tuhan mencampur tangan Dalam kehidupan politik Negara kami Dan ekonomi Indonesia Biarlah Tuhan terus Di tengah-tengah Keadaan pandemi Yang saat ini Masih belum selesai Mungkin Mungkin akan berakhir Pada beberapa bulan Di depan Atau tahun Di depan Biarlah Tuhan Terus tanggung tangan Menangani Menopang Setiap ekonomi Negara bangsa kami Supaya bisa Terus Ekonomi berjalan dengan sebaik mungkin Ekonomi ditubuhkan kembali Masyarakat-masyarakat Bisa bekerja kembali Karena pandemi Sudah mulai berangsur-angsur Habis Tuhan tolong keadaan politik Negara kami Supaya tidak terpecah-pecah Oleh isu-isu Atau hoaks-hoaks yang ada Tapi Setiap masyarakat Setiap pemimpin-memimpin Masyarakat Di Indonesia Bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin Karena meskipun mereka berbeda-beda Kami berbeda-beda Tapi kami adalah satu Adalah bangsa Indonesia Yang Tuhan pakai Jadi berkat di tengah-tengah kami Tuhan tolong juga Kehidupan politik berbangsa Supaya terus Tidak ada Gontokan-gontokan Atau tidak ada perselisian-perselisian Tapi biarlah Terus politik kehidupan Indonesia Bisa berjalan dengan sebaik mungkin Ada kerjasama yang baik Antara tokoh-tokoh masyarakat Pada tahun 2024 Nanti akan ada pemilihan Pemimpin kami yang baru Presiden yang baru Tuhan bersiapkan dengan sebaik mungkin Tuhan pakai orang-orang yang benar-benar Takut akan Tuhan Jadi pemimpin-pemimpin bangsa Kami juga menerangkan Untuk program Pemerintahan negara kami Tentang kesehatan Tentang vaksinasi yang sudah terus Diajarkan Biarlah Tuhan memimpin Vaksinasi ini berjalan dengan sebaik mungkin Vaksinasi bisa dijalankan terus Sampai mungkin 100% Seluruh bangsa Seluruh masyarakat Indonesia Bisa mengikuti vaksin dengan baik Sehingga kesehatan Bisa terus Dialami Orang-orang Indonesia Dan seluruh masyarakat Indonesia Kami juga menyerahkan Untuk bencana alam Banjir Kebawah bumi Tanah longsor Dan lain-lainnya yang ada di Indonesia Tuhan tolong Setiap petugas Setiap pemerintah daerah Yang menangani Keadaan-keadaan bencana ini Bisa berjalan sama dengan sebaik mungkin Dengan pemerintahan pusat Dengan Badan-badan penanggulangan Bencana nasional Supaya bisa tertanggulangi Dengan sebaik mungkin Karena pertolongan Dan kasih sayang Tuhan Tuhan kami Melakukan negara dan bangsa Kami Indonesia Yang kami cintai Tuhan campur tangan Dan Tuhan pakai Pemimpin bangsa kami Terus Takut Terus Taat Akan perintah-perintah Tuhan Dan mengutamakan Kepentingan Nasional Kepentingan negara kami Dan seluruh masyarakat Indonesia Biarlah terus Tuhan pakai negara kami Menjadi berkat Dimana pemimpin-pemimpin Terus Mengandalkan Tuhan Dalam setiap apa yang mereka Keputuskan Kami menyalakan bangsa Indonesia Yang kami cintai Biarlah Tuhan terus Memimpin Memelihara Terima kasih Tuhan Inilah Rangkaian Seluruh doakan Kami Bersyukur Bersyukur Bisa mendukung Pelayanan Persebutuhan doa Kami suri hari Kami menyalakan semuanya Apa yang kami Sampaikan Apa yang kami Suruhkan Dan apa yang kami Doakan bersama-sama Biarlah Tuhan Yang menjawab Setiap doa Doakan Tuhan menjawab Setiap doa Doakan Kami dengan tepat Pada waktunya Karena Tuhan Yang berkuasa Atas segala doakan Terima kasih Tuhan Kami menyerakan Persebutuhan doa Suri hari ini Di dalam Bimpinan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Selamat Suri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Persebutuhan doa selesai Tuhan memberikan kita semua Amin Ada waktu Tuh berdiam Ada waktu Tuh berkata